Kembali dengan sebuah rekomendasi update film yang akhirnya men, bisa gue bawakan lagi di cycle di pertengahan tahun 2022 ini. Di pertengahan tahun 2022 sendiri, ada banyak banget film-film seru yang hadir mau itu dari layanan streaming ataupun bioskop ya. Keduanya sama-sama punya ciri khas film yang menarik dan sangat wajib banget kalian tonton. Nah, buat kalian yang ketinggalan sama update-an film-filmnya, gak usah khawatir, gak usah bingung. Gue bakal rangkum di konten ini dalam balutan rekomendasi film menarik lengkap dengan reviewannya. So, untuk yang pertama ini, seperti biasa bakal gue buka dengan genre action dan juga adventure dulu ya. Dan tentu yang lainnya bakal menyusul di tiap minggunya. Jadi jangan sampai kalian lewatkan setiap videonya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Siapin note kalian, duduk yang manis, perhatikan judul film serta reviewannya. Dan gak usah panjang lebar lagi, mari mulai aja ke list film yang pertama. Pemukalis ini bakal diisi oleh salah satu film superhero Marvel yang memang udah ditunggu-tunggu gitu perilisannya ya. Dan secara mengejutkan bakal punya sebuah storyline yang cukup intens dan juga cukup menarik. Dr. Strange in the Multiverse of Madness bercerita pada seorang gadis remaja misterius yang datang dari mimpinya untuk bisa melakukan sebuah perjalanan untuk bisa melintasi multiverse dalam mempertahankan umat manusia dari ancaman alam semesta lain. Ini adalah salah satu film yang memang hype di pertengahan tahun 2022 ini. Yang mana para movie lovers mungkin 90% bakal nunggu-nunggu perilisan premiere dari filmnya ini. Termasuk gue sendiri ya. Sebelumnya gue minta maaf, mungkin reviewannya ini bakal sedikit panjang ya. Dan sekalian melengkapi konten review film Dr. Strange yang kemarin. Filmnya sendiri tentu masih seru banyak hal-hal baru dari Marvel yang memang datang mempersiapkan story lanjutan dari PS4 ke PS5-nya. Dan dalam usahanya itu, Marvel mengambil jalan yang memang kruzial dengan menghadirkan sebuah teori ilmiah tentang multiverse. Atau jembatan dari banyak alam semesta gitu lah. Tentu hal itu mengundang banyak antusiasme tinggi dari para fansnya ya. Cuma, ya menurut gue gak mungkin berhasil dalam waktu dekat ini men. Masih ada banyak rintangan dalam penggabungan banyak story dari superhero lain. Dan kalau salah sedikit aja, semua bakal buyar. Nah, apa hubungannya penjelasan gue tadi dengan film Dr. Strange 2 ini? Tentu ada hubungannya ya. Karena film ini adalah awal dari terbentuknya teori-tori fiksi ilmiah tadi. Yang mana jadi best dari main story-nya si Marvel ini. Cuma sayangnya di film ini dibalut dengan cukup amuradul men. Dan keluar dari jati diri si Dr. Strange-nya itu. Jadi seakan-akan gue kayak bukan nonton film Marvel gitu. Dan bukan hanya itu, porsi dari Dr. Strange-nya disini bakal sangat dipangkas abis men. Gue sangat menyayakan hal tersebut ya. Kalau kalian nonton di premier-nya kemarin, pasti kalian merasakan apa yang gue rasakan juga. Dan by the way, buat kalian yang pengen nonton, bisa kalian tonton filmnya sekarang juga di layanan streaming Disney Plus ya. Dr. Strange 2 tayang perdana pada 6 Mei tahun 2022 dengan mendapatkan rating yang tentu bakal tinggi di situs IMDB sebesar 7,0. Dalam voting lebih dari 366.000 fans, film Spur Hero serta bakal dapat juga label di PG-13. Yang satu ini adalah film yang memang menjadi favorit gue di pertengahan tahun 2022 ini. Bukan cuma sequel penerusan dari film sebelumnya aja, tapi disini juga bakal ada banyak surprise menarik yang gak biasa di film Hollywood. Jurassic World Dominion ini bakal berlatar dari 4 tahun setelah kehancuran dari Taman Nublar. Sisa para ilmuwan di operator biozine berusaha untuk bisa melacak keberadaan dari seorang perempuan bernama Maisie Lockwood. Yang diduga menjadi kunci dari keberhasilan segerombolan serangga raksasa hasil dari rekayasa genetika untuk mendominasi lahan pangan di dunia. Seri dari Jurassic sendiri memang selalu ditunggu-tunggu oleh para penikmat film dimanapun kalian berada ya. Bukan karena film ini memang udah ada dari lama, tapi filmnya sendiri sangat seru apalagi ditonton dengan bareng keluarga gitu. Jurassic seri World di sequel ketiga ini bakal menghadirkan banyak banget men keseruan yang bikin kalian merinding. Mereka mengimprove banyak hal mulai dari story-nya, CGI-nya, sampai dengan detail penting lainnya. Ya memang gak bisa dikatakan sempurna ya, tapi menurut gue sih film ini masih worth it lah untuk diteruskan lagi ke seri-seri selanjutnya gitu. Dan tentu masih menjadi pilihan tontonan menarik di weekend kalian dengan keluarga maupun teman kalian gitu. Jurassic World 3 ini tayang perdana pada 10 Juni tahun 2022 dan secara mengejutkan cuma mendapatkan rating rata-rata di 5,7 situs IMDB dan default lebih dari 124 ribu pengguna akun serta tentu juga mendapatkan sebuah label PG-13. Kembali dalam film superhero Marvel lagi yang di pertengahan tahun 2022 ini bakal jadi list kedua yang harus kalian tonton setelah Doctor Strange tadi. Apalagi dengan action yang juga komedi yang sangat unik. Thor Love and Thunder menceritakan kembali tentang pahlawan super bernama Thor yang meminta bantuan kepada Raja Asgard baru yaitu Valkyrie, temannya Kork dan juga mantan pacarnya Jen Foster untuk bersatu melawan seorang pembunuh dewa bernama Gork. Di pertengahan tahun 2022 ini masih diluminasi dari film pahlawan super yang kali ini bakal lagi-lagi datang dari rana film Marvel lagi ya. Yap, sequel terbaru dari Thor. Teruntuk dari sequel ini bakal sangat berbeda dibandingkan dengan ketiga prequel lainnya, yang mana bakal penuh dengan action-adventure lagi dengan balutan komedi yang sangat-sangat kental banget. Bukan hanya itu, ceritanya pun bakal berbeda dari sebelumnya, yang mana disini bakal seperti spin-offnya ketimbang dengan sequelnya itu. Kalau kalian menontonnya pasti paham lah ya dengan yang gue bicarakan ini. Karakter dari Thor sendiri tentu masih diisi oleh Chris Hemsworth dengan kembalinya Natalie Portman berperan menjadi Jen Foster disini. Keduanya bakal menjadi main lead yang penting di film ini dan gue rasa sangat berkemistri banget. Oke, udah ya gue bakal stop review disini. Karena kalau dilanjut pasti bakal jadi panjang lagi. Mungkin yang pengen denger reviewan lengkapnya kalian bisa tonton reviewan gue sebelumnya, link videonya ada di deskripsi. Thor 4 sendiri telah tayang perdana pada 8 Juli tahun 2022 dalam sebuah rating yang ada di bawah ekspektasi gue ya sayang sekali. Sebesar 6,7 di situs IMDB dan di vote lebih dari 174 ribu fans film Marvel, serta tentu juga punya label PG-13. Salah satu film legend bernama Top Gun yang memang prequelnya sendiri udah ada dari tahun 80-an lalu, di tahun 2022 ini bakal sangat spesial men. Karena telah menghadirkan sequelnya yang bakal bikin kalian puas pada saat nontonnya. Top Gun Maverick berlatar setelah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai salah satu penerbang top angkatan laut, pria yang kerap punya sebutan Maverick atau Pete Mitchell ini telah menolak ajakan kenaikan pangkat dan setia menjadi pilot uji yang berani dan juga tangkas di sana. Well, film yang satu ini adalah film action terbaik yang hadir di tahun 2022 ini. Atau memang salah satu yang terbaik di Hollywood modern ya. Semua itu mungkin adalah berkat dari namanya yang memang udah gede gitu dari dulu. Cuma yang bikin gue salut disini adalah kekonsistenannya men, yang menggarap sequel dari film yang pertama tayang di 30 tahun silam gitu. Apalagi disini memakai karakter yang tidak berubah dan juga pemeran utama sama seperti sebelumnya, yaitu Tom Cruise sebagai Maverick ya. Yang actingnya sendiri sangat gila banget men. Keren abis, pokoknya kalian pas nonton pasti melongo lah. By the way, Tom Cruise sendiri udah 60-an tahun lho, tapi masih fit gitu. Sehat selalu Pak Tom ya. Top Gun Maverick tayang perdana pada 27 Mei tahun 2022 yang gak usah diraguin lagi tentu punya rating yang tinggi di situs IMDB sebesar 8,5 dalam voting lebih dari 324 ribu pengguna akun serta tentu masih di label PG-13. List terakhir ini bakal ada dalam balutan sebuah film superhero lagi, cuma bedanya yang satu ini bakal diluar dari dua kubu superhero yang memang udah terkenal itu. Dan gue yakin kalian bakal suka lah dengan filmnya ini. Samaritan mengisahkan pada seorang anak laki-laki yang telah mengetahui sebuah rahasia dari seorang pahlawan super yang dianggap hilang setelah pertempuran epic pada 20 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu film superhero underrated yang hadir di tahun 2022 ini. Gak ada embel-embel dari dua kubu terkenal, tapi masih sangat worth it lah buat kalian tonton gitu. Ceritanya cukup dramatis, dimana mega bintang Silver Star Sellen bakal jadi main role-nya dalam action yang sangat intense, man. Buat kalian yang pengen nonton film superhero yang beda dari yang lain, terutama dari dua kubu distribusi superhero terkenal itu, ini adalah jawabannya. Dan gampang banget juga ditonton kok, karena ada di layanan streaming prime video. Samaritan telah tayang perdana pada 26 Agustus tahun 2022 dalam rating yang memang bakal ada di rata-rata situs IMDB, tapi ya not bad lah, sebesar 5,8 dan default lebih dari 19 ribu pengguna akun, serta juga masih dalam klasifikasi label PG-13. Segitu aja update 5 film action-adventure di pertengahan tahun 2022 yang bisa gue share hari ini. Hopefully kalian suka dengan list filmnya dan juga semua review-an yang gue berikan di tiap filmnya ya. Like videonya jika kalian suka dan kalau gak suka juga gak usah di-like, gak apa-apa. Serta share video ini ke terengkurangan kalian dan sebarin film-film baru yang mau kalian tonton di sana ya. Sekian dari gue Ari, pamit untuk diri. See you in the next film. Sub indo by broth3rmax